Umat Kristiani di Kalimantan Barat memadati Aula Kodam 12 Tanjung Pura dalam Natal Oikumene Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Jumat Malam. Perayaan Natal dengan tema Pulanglah Mereka ke Negerinya itu, tur dihadiri Sekda Kalbar, Pangdam Tanjung Pura, Kapolda Kalbar, sampai Toko Agama dan Toko Masyarakat. Uskup Agung Pontianak, Mosinyur Agustinus Agus menyatakan, lewat tema Natal ini, umat Kristiani diharapkan bisa jadi pribadi yang berani mengambil langkah dan berani menghadapi perubahan yang ada. Uskup Agung Pontianak turut mengajak seluruh umat Kristiani di Kalimantan Barat bisa berjalan bersama dengan sesama walaupun dalam perbedaan, baik suku, agama, dan perbedaan sosial lainnya. Ketiga orang majus itu berjalan bersama-sama, kebersamaan, berjalan bersama orang lain, kata kunci untuk menemukan kebenaran, berjalan bersama orang lain, kata kunci untuk menemukan makna hidup yang sungguhnya. Dan orang lain itu bisa sesukuh, bisa sagama, bisa aneka ragam orang. Jadi berjalan bersama orang lain tanpa pandang bulu, menjadi fungsi untuk memperoleh kebenaran dalam hidup kita. Untuk memperoleh masa depan kita yang betul-betul sesuai dengan indah Allah. Itu singkatnya. Pada pelaksanaan perayaan Natal Hukumene tahun 2022 ini kita mengusung tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema ini mengingatkan kita kembali perjalanan orang-orang majus, juga menjadi gambaran perjalanan umat Allah untuk datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita sebagai umat Nasrani dapat mengambil makna yang terkan dalam tema tersebut, sekalipun ada ancaman, kesulitan hidup, dan pergumulan yang harus kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Dalam perayaan Natal Hukumene, Gubernur Kalbar menyampaikan sambutan yang diwakili oleh Sekda Kalbar Harison. Gubernur berpesan peran umat beragama dalam membangun Kalimantan Barat sangat penting. Umat beragama juga diharapkan mampu menyelaraskan diri dalam hidup antar sesama dalam komunitas sosial masyarakat Kalbar. Pembinaan dan pembangunan bidang agama di Provinsi Kalimantan Barat mempunyai peranan yang amat penting sebagai bagian integral dari upaya meletakkan landasan moral dan spiritual yang kokoh bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Umat Kristiani sebagai insan pembangunan tentunya harus mampu menempatkan diri dalam keselarasan, kesimbangan, dan keserasian hidup antar sesama manusia satu dengan lainnya di dalam komunitas sosial masyarakat juga dengan lingkungan alam sekitar serta sang kecipta sehingga akan menciptakan sumber daya manusia yang religius dan unggul dan pada gilirannya hal ini akan menjadi kekuatan yang efektif bagi keberhasilan pembangunan. Perayaan Natal Oikumene turut diisi lagu puji-pujian yang dibawakan oleh penyanyi berbakat asal Kalbar. Doris Perdede, KomposTV, Kubur Raya, Kalimantan Barat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.